Yuk, kita ngebahas tentang feminine dan masculine energy, salah satu hukum alam yang dinamakan law of polarity. Setiap diri kita, itu semua memiliki energi feminine dan juga masculine, tapi mana yang paling dominan itu bisa dilatih. Kita sebagai perempuan udah seharusnya memiliki energi feminine, tapi bukan berarti yang dimaksud adalah pake rock, rambut panjang, pake high heels, it's not that simple. Karena banyak di luar sana, cewek-cewek yang udah pake rock, high heels, lipstick, blablabla, tapi energinya masih maskulin. Nah, bingung gak? Aku mau cerita, jadi punya saudara nih, dia ibu-ibu umurnya 50 tahun lebih. Nah, dia tuh ambisi banget ingin menjadi kepala sekolah. Ibu ini bekerja sebagai guru di salah satu SMP. Di area pekerjaan, ibu ini memang memiliki sisi maskulin banget. Dan gak ada yang salah, kalau kita punya energi maskulin di dunia kerja, justru itu bagus banget. Energi maskulin di dunia kerja itu kayak kamu tuh gak takut untuk memimpin, kamu tuh gak takut untuk ngambil resiko, kamu gak takut untuk mengejar mimpi. Semua orang harus punya energi maskulin. Memang kita sebagai perempuan harus memiliki energi feminine yang lebih dominan, tapi bukan berarti kamu harus punya 100% di diri kamu. Karena kalau energi feminine kamu 100%, kamu jadi cengeng, jadi males, jadi takut mau keluar rumah harus ada yang nganter, jadi manja, pengennya cuma rebahan aja, gak pengen mengejar mimpi. Kamu takut untuk take action, kamu takut untuk melakukan apapun. Nah si ibu tadi karena memiliki sifat dominan maskulin di dunia kerja, beliau membawanya ke dunia romansa rumah tangganya nih bun. Beliau lupa untuk nge-switch menjadi energi feminine ketika sama suaminya. Dan kalian tau apa yang terjadi? Mereka baru aja cerai. Karena si suaminya itu males kerja. Di rumah cuma lontang-lantung dan ngandelin uang dari istrinya. Dan si ibu ini pernah cerita juga kalau suaminya itu bukan tipikal yang bisa memimpin, bisa mengambil keputusan. Tipikal yang cuma ikut-ikut aja, jalanin aja gitu. Sama sekali gak tegas. Di dalam rumah tangganya, ibu ini yang lebih bekerja keras gitu loh. Ibu ini yang lebih memimpin rumah tangga, mengambil keputusan. Sampai akhirnya ibu ini capek dan mereka bercerai. Dan kalian tau gak sih, ini udah hukum alam. Karena si ibu ini memiliki energi maskulin yang sangat dominan. That's why she attract feminine energy men into her life. Law of polarity emang kayak gitu. Opposite attraction. Kalau kamu masculine energy woman, kamu akan attract feminine energy men. Dan ini berlaku bukan hanya pasangan lawan jenis, tapi juga pasangan sesama jenis. Kalau masih bingung, aku baru aja launching ebook Law of Polarity. Kamu bisa order dengan cara klik link di bio.